Kalau menurut saya, institusi KPK dan Polri harus diperkuat. Tetapi, pimpinan Polri ataupun pimpinan KPK tidak imunitas terhadap hukum. Gak cari untuk tugasnya dia, misalnya kayak DPR gitu, ngomong-ngomong. Saya, tapi yang jelas, yang dilakukan presiden sudah benar. Beliau betul-betul tidak intervensi hukum. Kadang menonton, seluruh SP3 dong. Gak bisa membawa seluruh Polis SP3. Gak mana intervensi hukum. Presiden sudah benar, dia takat kepada konstitusi. Yang pasti KPK mendukung semua program pemerintahan korupsi di Pemprov DKI. Nah, kita akan melaporkan siapapun mau jadi pejabat eselon di DKI harus membuat LHKPN. Memang, mari kita ganti seluruh direksinya. Enggak, darmah jaya kita akan pakai menjadi sebuah agen untuk melakukan penjaminan suplai daging sapi lokal. Karena kita mau kerjasama dengan NTT, dengan Lampung. Nah, kita mau pakai seperti itu. Gubernur DKI Jakarta memastikan evaluasi triwulan pegawai negeri sipil sudah mulai berlangsung saat ini. Kamis 8 Januari 2015 di Gedung Balai Kota Jakarta, pria asal Bangka Beritung ini menjelaskan, laporan masyarakat turut jadi acuan untuk memutuskan pencopotan PNS. Kebijakan evaluasi per tiga bulan PNS ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas PNS. Ahok menilai penempatan golongan dan jabatan PNS banyak yang tidak berbanding lurus dengan prestasi. Sementara PNS yang berkinerja bagus justru tak mendapatkan posisi yang layak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.